Intro Nah, gimana tadi Kak? Setelah mencoba makan nasi kebuli tadi? Enak banget dong Kak, pastinya. Tapi, habis makan makanan yang berlemak, aku jadi takut kolesterol deh Kak. Ayo, tenang aja. Aku punya minuman fresh bread lemon. Nah, ini cocok banget buat kita yang habis makan makanan yang berlemak. Karena bakal dapat meminimalisikan kolesterol kita. Buat foodie sekalian, jangan lupa ya, kalau habis makan makanan yang berlemak, minum minuman yang mengandung vitamin C, seperti fresh wheat lemonade. Yaudah yuk Kak, langsung kita cobain aja. Yuk. Wah, gimana nih Kak rasanya? Seger banget dong. Lemonnya agak ke asman juga ya, tapi. Pas banget buat kita yang habis makan makanan yang berlemak nih. Yuk Kak, minum lagi. Yuk boleh. Hmm, gimana Kak Liza? Rasanya kecut ya. Bener banget Kak asem banget, tapi. Kak ini tetap ada manis-manisnya tuh foodie. Bener banget tuh foodie. Jadi, buat kalian yang gak pecinta sama pet asem. Tenang aja ya, kalian masih bisa tetap minum ini kok. Bener banget Kak. Nah, selain rasanya tetap ada manis-manisnya, harganya pun ramah banget loh foodies. Harganya pun hanya Rp10.000 aja. Dan tempatnya bener-bener besar. Cocok banget buat kalian yang bener-bener haus. Bener banget tuh Kak. Ini tempatnya besar banget sih, bisa buat satu RT kalau ini. Kita minum lagi ya foodies. Langsung seger di badan foodies. Langsung fit. Buat kalian yang ngantuk, juga bisa minum ini. Biar langsung fresh. Nah, bener banget nih foodies. Buat kalian yang cari minuman Trish Fit OEMADET. Tempatnya sudah ada di mana-mana. Jadi, gak usah Risa UEMADET mau cari kemana. Wah, gimana Kak Haliza kulinaran kita kali ini? Wah, pastinya seru dan mantap dong. Bener banget tuh foodies. Jadi, buat foodies, jangan lupa terus nonton street food ya di next episode. Karena bakalan ada review makanan dan minuman yang pasti dijamin, Wena. Tetap di street food ya. Street food asli, Wena. See you di next episode. Sampai jumpa.